Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah menerima kunjungan Tim Badan Narkotika Nasional dalam rangka mempresentasikan rencana program penanaman alternatif dalam rangka pengentasan produksi ganja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh di Pendopo Wakil Gubernur Aceh selasa 15 Agustus 2017 malam. Hal itu dilakukan untuk menggantikan tanaman ganja menjadi komoditi unggulan masyarakat serta membangun ekonomi dan menambah pendapatan masyarakat. Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI Irjen Paul Dr. Andes Sobri Effendi Surya dalam sambutannya di hadapan Wagup mengatakan jenis narkoba lokal yang beredar di Indonesia adalah jenis ganja. Menurutnya barang terlarang tersebut merupakan hasil pertanian yang umumnya dihasilkan di Aceh. Untuk itu pemerintah terus berupaya menyadarkan masyarakat agar mengganti kecenderungan menanam ganja dengan tanaman lainnya. Ia menjelaskan di beberapa negara kecenderungan masyarakat menanam ganja terbukti dapat diatasi dengan penanaman-tanaman alternatif yang dikembangkan pemerintah. Sementara itu Nova Irian Shah menyambut baik kedatangan tim BNN dan program yang ditawarkannya. Dalam sambutannya Nova mengatakan pemerintahan Irwandi Nova memang telah menyatakan perang habis-habisan terhadap narkoba karena narkoba menimbulkan kerusakan yang luar biasa di muka bumi. Untuk itu Nova menyambut baik program yang ditawarkan BNN untuk kemudian dibahas lebih lanjut dan benar-benar bisa diterapkan di Aceh. Nova juga menyayangkan kenyataan saat ini di mana narkoba telah beredar ke pelosok-pelosok desa di Aceh. Ia mengatakan tindakan hukum terhadap para pelaku narkoba terus dilakukan tanpa ragu-ragu.